Intro Cetak gol penentu, begini reaksi keras Rahmat Irianto, usai laga melawan Kuwait Namun sebelum lanjut, bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe Agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar Timnas Indonesia Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Intro Indonesia sukses meraih kemenangan pada laga pertama grup A kualifikasi Piala Asia 2023 Menghadapi tuan rumah Kuwait di Stadion Internasional Jabir Al Ahmad, Rabu 8 Juni malam waktu setempat Skuad Garuda menang dengan skor 2-1 Dua gol kemenangan Timnas Indonesia dijetak oleh Mark Locke pada menit ke-44 dan Rahmat Irianto pada menit ke-46 Dengan kemenangan ini, membuat Teluang lolos ke Piala Asia 2023 semakin terbuka lebar Alhamdulillah Timnas Indonesia mampu meraih kemenangan pada laga perdana melawan Kuwait Ini awal yang bagus dan menjadi modal yang baik untuk menghadapi dua laga selanjutnya melawan Jordania dan Nepal Kata Ketua UMPSSI Muhammad Iriawan Semoga Timnas Indonesia dapat lolos keputaran final Piala Asia 2023 Kami berharap pemain tetap fokus, kerja keras dan disiplin demi meraih target tersebut tambahnya lagi Sementara itu, pemain belakang Timnas Indonesia, Rahmat Irianto mengaku bersyukur atas kemenangan ini Apalagi Kuwait bermain di kandang sendiri dan didapuk sebagai tim paling kuat Pertandingan yang luar biasa Kami tertinggal lebih dahulu, namun kami mampu membalikan keadaan dan meraih kemenangan Torehan 3 poin ini membuat kami percaya diri menatap dua laga selanjutnya Kami ingin lolos ke Piala Asia 2023, kata Irianto Timnas Indonesia selanjutnya menghadapi Jordania pada 11 Juni dan Nepal 14 Juni di tempat yang sama Juara grup dan lima runner-up terbaik dipastikan akan lolos keputaran final Piala Asia 2023 mendatang Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!